70 bus untuk mendukung Perikatan Hari Kemenyekan Indonesia di Ibu Kota Nusantara diberangkatkan melalui Pelabuhan Tanjung Perak. Bus-bus ini akan digunakan sebagai angkutan antar jemput bandara menuju hotel. Inilah bus-bus yang akan digunakan melayani tamu undangan umur di luar dari tamu VVIP saat peringatan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Bus-bus ini akan beroperasi dengan sistem shuttle di area kawasan inti pusat pemerintahan KIPP-IKN serta sebagai angkutan antar jemput bandara menuju hotel. Sejak rebus sore hingga Kamis pagi, pemuatan bus yang akan dikirimkan ke Kalimantan Timur telah dilakukan. Daerahan bus yang diberangkatkan 70 unit, 59 unit sudah proses pemuatan hari ini, kemudian besok sandar ulang akan memuat kembali 11 unit bus. Kami pastikan sudah siap sesuai dengan perencanaan. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pintu gerbang logistik dan barang, khususnya ke kawasan timur Indonesia. Diinformasikan sebanyak 70 armada bus yang diberangkatkan ke IKN melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini. Sebelumnya telah dilakukan remcek di Terminal Solo, Jawa Tengah, dan Purabaya Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, muncul kontroversi soal menyewa seribu mobil mewah untuk para undangan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Viral di media sosial, Mensesnek mengklarifikasinya dan menyatakan sebagian besar undangan disewakan bus. Untuk moda transportasi, tamu kenegaraan dari balik papan ke IKN, hal ini ditanggapi pengamat kebijakan publik Trisakti. Kalau memang dalam tanah petik, motot ingin mengadakan peringatan 17 Agustus di sana karena kebijakan seperti itu. Tapi konsekuensinya ya itu, harus ada moda transportasi untuk mobilitas tamu undangan. Nah, karena itu kalau kemudian dikanti menjadi bus, itu ya saya rasa sudah cukup ini, cukup panjarlah ya. Artinya memang untuk mengefisienkan supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Namun, ada dilema muncul. Saat tamu-tamu khusus tak dilayani dengan layak, dapat menimbulkan persepsi buruk soal IKN. Cuma yang kedua, ini persoalan untuk tamu undangan. Ini namanya tamu undangan, mas. Apalagi kalau tamu undangan itu sifatnya punya kaitan dengan jabatan. Nah, ini kan apakah kemudian tidak menimbulkan kesan seperti kurang ini, kurang penghormati, kurang ini naik bus kan. Nantinya khawatir saya begitu. Jadi, membuat citra IKN sendiri dan Indonesia pada umumnya jadi kurang bagus di mata publik. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Kalimantan Timur menyebut pihaknya ada kerjasama dengan istana untuk pengadaan kendaraan saat HUT RI ke-79 di IKN. Kerjasama tersebut berupa sewa kendaraan mewah sebanyak seribu unit, termasuk merek Alpard. Tim Liputan meleporkan untuk NET.